Kecelakaan maut di Cianjur, sopir kontener tewas usai truknya menabrak rumah di Jalan Raya Sukabumi tepatnya di Kampung Gombong. Desa Songgom, Kecamatan Gebrong, Kabupaten Cianjur. Kanit Gakum Satlantas Polres Cianjur. Ibtu Hadi Kurniawan mengatakan, berdasarkan pemeriksaan dan keterangan sejumlah saksi. Kecelakaan maut itu berawal ketika truk kontener N9876DL melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Namun saat tiba di lokasi kejadian truk kontener bermuatan palet kayu tersebut oleng ke kanan. Dan menabrak dua angkot yang sedang menunggu penumpang, lalu menabrak dua kendaraan jenis truk dari arah berlawanan. Usai menabrak kendaraan lain, truk kontainter tersebut kemudian menabrak warung makan yang berada kiri di jalan. Akibat kecelakaan tersebut, supir truk kontener meninggal dunia, dan dua lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dan luka-luka sudah dievakuasi ke RSUD Cianjur untuk mendapatkan perawatan. Menurutnya, korban meninggal dunia merupakan supir truk kontener, yaitu Andik Wibowo berusia 38 tahun asal Malang, Jawa Timur. Sedangkan dua korban luka-luka yaitu pengemudi truk bok dan seorang anak. Korban meninggal dunia menabrak dua angkot, setelah itu melambung ke kanan, di sebelah-sebelah kirinya ada light trip. Menabrak ke tangan, light trip ke kiri, light trip ini ke belakang tanah, dan ke nabrak tanah, siap menghantan pada korban tanah. Korban pulia dari penyidikan yang anggota di lapangan, meninggal dunia, satu orang, luka ringan, dua orang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.